Taktil 102 sampai 111 Taktil Taktil kepada keimaman Berdasarkan kurang lebih 16 dalil Supaya Berarti ini Lagi mereka lagi Terjadi dekredasi Ketaatan Penurunan ketaatan kurang lebih Alhamdulillah berarti banyak yang dengerin kita Berarti Bener itu yang gak taat itu Bener itu yang sudah meremehkan Tapi menurut mereka 16 dalil Wah mantap ini menurut mereka Kuat ini dalilnya Secara umum 16 dalil tersebut Adalah dalil-dalil tentang Kewajiban menghormati Memuliakan imam Yaitu sultan Jangan ditambah ulia Sultan ini raja maknanya Pemimpin yang berkuasa Berikut rincian ringkas Salah satu dalilnya ini As-sultanu dillullah Fil ard Faman akramahu Akramallah Waman ahanahullah Ruahu Ibn Abi Asim Fisunnah Wah Banyak ini ilmunya Bapak imam ini Di atas ini Wah betul-betul 49 Di hadisnya Ini Ruahu Ibn Abi Asim Fisunnah Kira-kira yang di bawah Begitu Mantap pokoknya Sekarang keilmuan kita Kurang lebihnya Begitulah Kira-kira Yang mereka rasakan Ada 16 itu Coba Sedikit biodata Imam Ibn Abi Asim Yang mereka ambil ini Mereka ambil hadisnya Nama beliau Siapa Ahmad bin Amr bin Bohak Bohak bin Makhlad As-Syaibani Seorang hafidh Imam ahli hadis Serta ulama Al-Sunnah Wal-Jamaah Yang kokoh Di atas Manhad Salafus Salih Lahir pada tahun 206 Hijriah Pernah menjadi Kaudi Juru hukum Di kawasan Asbihan Termasuk Kawasan Iran Sekarang Pada era Kekhilafahan Abbasiyah Beliau Wafat di 287 Hijriah Jadi Kalau dilihat Imam Ibn Abi Asim ini Beliau berada Di bawah Kekhilafahan Abbasiyah Jadi beliau Ngertinya Imam itu ya Imam Sultan itu ya Raja Penguasa itu Nah ini oleh Jokam Diambil sebagai Dalil apa Dalil apa Dalil imam mereka Karya tulisnya Banyak sekali Yang paling terkenal Adalah kitab Beliau yang diberi Nama As-Sunnah Pertanyaannya Jokam ngaji Dimana Kitab As-Sunnah Kok ngambil Disini loh Ruahu Ibn Abi Asim Fis-Sunnah Dalam kitabnya Namanya As-Sunnah Pertanyaannya Jokam Ngaji Dimana Gak perlu Gak perlu diulang Sudah saya ulang Lagi Jokam Ngaji Dimana Ini Kitab As-Sunnah Ini Terus Mana Sanatnya Berarti Kamu gak Gak bener dong Ngomongannya Gak konsisten Sangat jelas Hadis tersebut Seorang penguasa Sultan Sebagaimana Termaktub As-Sultan Bukan Pemimpin Golongan Jawab Baca lagi Ini Barangkali ada Jokam yang dengar Tak baca As-Sultanu As-Sultanu Zillullah Filat Sultan Sultan itu Penguasa Raja Sultan Ditambah Dalil berikutnya Penguatnya lagi ya Ibn Abi Asim Itu hidup Di Mana Zaman Kehilafan Abbas Yang gak mungkin Dia bermaksud Imam Golongan Tersembunyi Gak mungkin Gak mungkin Kemudian beliau Ibn Abi Asim Memasukkan hadis ini Dalam bab apa Bab Babun Fidikri Fadli Ta'ziril Amir Wata'ukirihi Bab Apa Menyebutkan tentang Keutamaan Mengagungkan Dan memuliakan Amir Penguasa Nomor bab Ini sampai Saya cari nomor babnya Barangkali ada yang melek Di antara mereka Nomor babnya 188 Nomor hadisnya 1058 Halaman 698 Silahkan Dirujuk Apa Sudah cerai Dirujuk Buka Benar Gitu lah Jangan Comot Comot Sakar Muka Muda Terus Ada dalil lagi Saya kunu Bakti Sultanun Fa'izuhu Garis bawah ini Sultan Eh Matanya dibuka Eh Saudara Yang disini juga Yang ngantuk Saya kunu Bakti Sultan Akan Akan Ada Setelah Saya Sultan Penguasa Bukan Penguasa Ya Allah Diulang Ulang Lagi Bukan Bukan Imam Golongan Bukan 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 Sultan Fa'izuhu Muliakan Dia Dan Seterusnya Ini Ruahu Ibn Abi Asim Fisunnah Ada lagi Dalamnya Saya kunu Bakti Sultan Faman Arada Dullahu Sagara Fil Islam Sugratan Siapa yang Ingin Ini Memerendahkan Sultan Itu Maka Dia telah Sagara Fil Islam Dia telah Melobangi Membuat Lobang Kesalahan Dalam Islam Sugratan Sebuah Lobang Sebuah Kesalahan Cedera Tidak Ada Tobat Bagi Dia Kecuali Dia Menutup Lobang Itu Artinya Dia Tidak Bisa Mentobati Pelanggaran Ini Kecuali Kalau Dia Mau Menutupi Kekurangan Itu Dia Bertobat Dan Dia Tutup Apa Namanya Dia Telah Bikin Cedera Itu Dia Tutup Sangat Jelas Dalam Hati Sini As Sultan Sultan Raja Bukan Untuk Imam Golongan Seperti Jokam Bukan Jika Mereka Paham Bahasa Arab Seharusnya Mereka Malu Jika Terus Menggunakan Dalil Seperti Ini Kemudian Imam Ibnu Abiyyassim Memasukkan Hadis Ini Yang Kedua Ini Ini Masuk Dalam Memuliakan Sultan Penguasa Dan Melarang Menghinakan Mereka Kemudian Ini Yang Penting Dari Tadi Yang Penting Tapi Ini Lebih Penting Lebih Penting Lagi Apa Maksudnya Hadis Hadis Seperti Ini Oleh Para Ulama Dimasukkan Ke Bab Tarhip Menakut Nakuti Agar Jangan Sampai Melanggar Larangan Di Dalamnya Karena Apa Karena Pada Dasarnya Semua Sampai Dosa Terbesar Sekalipun Yaitu Syirik Jika Mentobatinya Sebelum Kematian Maka Di Ampuni Inilah Yang Saya Maksud Ini Yang Baca Dulu Tidak Seperti Orang Orang Yang Terbatas Ilmunya Seperti Jokam Dia Memaknai Gini Barang Siapa Yang Berusaha Menghinakan Imam Maka Telah Berbuat Kerusakan Dalam Islam Dan Tidak Diterima Tobatnya Kurang Lebih Nanti Penjelasan Itu Murtad Tidak Masuk Neraka Kekal Paling Gitu Padahal Dalil-dalil Seperti Ini Tidak Diterima Tobatnya Itu Maksudnya Itu Untuk Mentarhip Kok Hakiki Tidak Diterima Tobatnya Padahal Allah Itu Menerima Semua Tobat Dari Semua Kesalahan Ini Dalil Nya Az-Jumar 53 Kuliah Ibadina Asraf Alam Faslim Latak Natum Rahmatillah Inna Allah Yang Firuz Dunuba Jami'ah Hei orang Iman Hei Amba Amba Yang Israf Jangan Putus Sasa Dari Rahman Allah Allah Itu Mengampuni Dosa Semuanya Sampai Syirik Diampuni Kalau Mau Bertobat Ini Berhubung JRK JRK Itu Sudah Murtad Itu Tidak Akan Bisa Sampai Hari Kiamat Untuk Bertobat Tidak Mungkin Dalilnya Ini Sodara Dan Tidak Akan Diterima Tobatnya Makanya Ijidat Bapak Imam Langsung Keluarkan Aja Putus Saja Karena Umpama Mereka Balik Paling Tidak Bisa Menafik Masya Allah Kamu yang Borok Karena Pengertiannya Tidak 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 Seperti ini Dalil Seperti inilah Oleh para Ulama Bukan dimaknai Seperti Dohirnya Hatis itu Bukan Karena Semua Dosa itu Mesti Ampuni Oleh Allah Kalau dia Bertobat Untuk Terhib Saja Kemudian Dalil selanjutnya Ini Dipotong Dipotong Supaya kita Tahu Dalilnya Al-Islam Was-Sultan Akhwan Ini yang diambil 16 tadi Jelas Was-Sultan Kemudian As-Sultan Dillullah Tidak Tahu apakah Yang Awam-awam Di bawah Ini karena Nginget Sultannya Itu Haji Sultan Haji Sultan Imam kita Ini Kira-kira Begitu Terus Ini juga Para ulama Tidak ada Yang maknai Innamal Imam Junnatun Yukota Lubihi Terus Imam Golongan Itu Enggak Imam Penguasa Itu Menjadi Taming Penentuan Perang Ada pada Mereka Harus Ikut Ulil Amri Tidak boleh Perang Sembarangan Falimammu Ra'ini Juga Imam Penguasa Mamin Amirin Yali Amrul Muslimin Sahama Wa Imamun Muqsitun Kemudian Khiyaru Aimatikum Dan Seterusnya Man Arada Ayan Suha Li Sultan Lafadnya Sultan Bi Amrin Dan Seterusnya Man Bayai Imaman Asramu Wata Al-Mirin Muslim Dan Seterusnya Alayka Wata Latu Atta Fi Maksiatin Ini yang Kesimpulan Dalil Diambil Yang Umumnya Ini Dalil-dalil Ini Semuanya Oleh Para Ulama Digunakan Untuk Imam Penguasa Bukan Imam Sebuah Kelompok Bukan Terakhir 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 Takdir Khusus Dalil Al-Mirin 109 Telah Melepas Tali Islam Karena Ini andalan Bagi mereka Telah Melepas Tali Islam Maksudnya Mereka Jokam Itu Orang-orang Yang Suudon Coba Parah Ini Jadi Ingin Mengangkat Jangan Sampai Sudan Kepada Imam Orang-orang Yang Sudan Menghina Meremehkan Menjatuhkan Dan Nyingkur Ngerti Nyingkur Tidak Ngintil Nyingkur Tidak Pamitan Pada Keimaman Maka Lepas Tali Islam Maka Maka Murtad Kafir Kurang Lebihnya Begitu Terus Pakai Dalil Apa Ini Dia Pakai Apa Ini Inna Hukainun Bakti Sultan Terus ketawa Kita Inna Hukainun Bakti Sultan Sultan Penguasa Jelas Raja Dipakai Dalil Dalilnya Untuk Memurtadkan Orang Baru Meremehkan Merasani Ini Kita Ambil Hikmahnya Kemungkinan Besar Mereka Lagi Goncang Merasa Keimamannya Diremehkan Di Sultan Maka Yang Meremehkan Sultan Lepas Tali Islam Mantap Ini Dalilnya Rauh Ahmad Mantap Karimu Coba Kita Takdil Ini Disampaikan Oleh Abu Zhar Hadis Ini Ketika Beliau Berada Di Mina Sedang Haji Lalu Dikabari Bahwa Khalifah Usman Coba Khalifah Usman Itu Amir Tersembunyi Golongan Apa Khalifah Penguasa Sultan Tenan Itu Melaksanakan Sholat Empat Rukaan Maka Beliau Marah Siapa yang marah Abu Zhar Marah Sekali Dan Mengatakan Ucapan Yang Keras Aku Telah Sholat Bersama Nabi Abu Waka Dan Umar Dua Rukaat Mengkosor Di Mina Ketika Sedang Sedang Apa Sedang Haji Sunnah Begitu Jadi Abu Zhar Ada Di Mina Dikabari Khalifah Usman Sholat Nya Empat Rukaat Duhur Asar Sama Isya Empat Rukaat Tidak Mengkosor Marah Marah Dia bilang Nggak Nggak Cocok Sama Sudah Nabi Kemana Khalifah Usman Marah Kemudian Beliau Sholat Empat Rukaat Habis Marah Begitu Bukannya Mengkosor Beliau Malah Nirukan Khalifah Siapa Usman Sholat Tidak Mengkosor Terus Ditanya Anda Telah Mencelah Khalifah Usman Kemudian Anda Berbuat Seperti Dia Apa Maksudnya Beliau Menjawab Perselisihan Dengan Imam Imam Siapa Penguasa Khalifah Itu Lebih Parah Dampak Kerusakannya Untuk Menguatkan Sikap Sikap Beliau Menyampaikan Hadis Tersebut Di atas Tadi Apa Hadisnya Balik lagi Biar Jelas Telinganya Biar Dengarkan Buka Telinga Buka Mata Innahu Kainun Ba'di Sultanun Sungguhnya Setelah Saya akan Ada Penguasa Maka Jangan Kalian Menghinakan Dia Siapa Yang Menginginkan Merendahkan Penguasa Maka Dia Telah Melepas Tali Islam Dari Lehernya Masya Allah Ini Jokam Pinter Menyimpangkan Dalil Diambil Ini Faman Arada Ayyudhillahu Fakad Khalarib Kotal Islam Min Unuki Siapa Yang Menginginkan Menghina Keamiran Berarti Telah Melepas Tali Islam Dari Dari Lehernya Ini Yang Awam Gemeter Dengarnya Jangan Sampai Meremehkan Bapak Imam Yang Mbah Mbah Masya Allah Ini Coba Lihat Kisahnya Abu Dhar Abu Dhar Hubungannya Dengan Khalifah Usman Kata Abu Dhar Sebegitu Jangan Sampai Merendahkan Terakhir Penutup Menepas Tali Islam Dalam Hadis Ini Tidak Bermakna Hilang Islam Nya Komah Kafir Murtad Seperti Yang Biasa Diterangkan Oleh Jokam Bukan Mana Salah Satu Rujukannya Ini Dalam Surah Sunan Abi Dawud Apa Kata Al-Khattabi Al-Ribkotu Mayu Ja'alu Fi Unu Kiddabbah Imam Al-Khattabi Saya Bacakan Maknanya Mengatakan Ribkoh Itu Adalah Tali Yang Dilingkarkan Dilingkarkan Dileher Hewan Seperti Kalung Ya Talinya Hewan Supaya Hewan Itu Tertahan Tidak Lepas Maksud Dari Hadis Ini Barang Siapa Yang Tidak Taat Kepada Imam Penguasa Jamaah Umat Islam Memisai Memisai Mereka Dalam Hal Yang Sudah Disepakati Bersama Atau Ya Atau Memisai Sampai Atau Atau Memisai Mereka Dalam Hal Yang Sudah Disepakati Bersama Maka Dia Tersesat Dan Celaka Tersesat Dan Celaka Seperti Hewan Yang Dilepas Tali Di Lehernya Yang Berguna Untuk Menjaganya Maka Hewan Itu Tidak Aman Dari Celaka Dan Tersiasia Hilang Kalau Lepas Jadi Rasulullah Dalam Hadis Ini Perhatikan Mengatakan Fakad Khola' Ribqat Al Islam Min Unuki Kata Imam Al Khattabi Melepas Tali Islam Kenapa Pakai Ribqah Karena Ribqah Itu Mayuj'alu Fi Unuki Dabbah Tali Yang Dilingkarkan Di Lehernya Hewan Kat Tauki Seperti Kalung Maksudnya Apa Menahan Hewan Itu Supaya Tidak Lepas Siapa Yang Keluar Dari Taat Kepada Imam Jamaah Semuanya Jamaat Muslimin Atau Memisah Mereka Dalam Sesuatu Yang Sudah Disepakati Bersama Sungguh Dia Tersesat Dan Bahaya Apa Gambarannya Gambaran Dia Itu Seperti Hewan Ketika Memutus Tali Yang Dia Terjaga Karena Tali Itu Maka Hewan Itu Tidak Diamankan Atasnya Al-Halak Rusak Dan Hilang Binasa Jadi Disini Bukan Melepas Tali Islam Berarti Islamnya Tidak Tersisa Berarti Kafir Kekal Masuk Neraka Bukan Bukan Itu Disini Nabi Menggambarkan Dalam Keadaan Bahaya Seperti Apa Unta Atau Hewan Yang Hilang Talinya Kayak Begitu Seakan Dia Itu Hilang Tali Islamnya Seakan Dalam Bahaya Maksudnya Dalam Bahaya Hanya Itu Mengertikan Ulama Tidak Ada Yang Mengatakan Itu Murta Hilang Lepas Tali Islam Murta Kafir Itu Tidak Ada Yang Seperti Itu Mudah Mudah Penjelasan Yang Panjang Ini Ternyata Dua Jam Ya Alhamdulillah Semoga Yang Semangat Ini Allah Berikan Manfaat Dan Barokah Semoga Penjelasan Ini Bermanfaat Kita Sampaikan Dengan Ikhlas Semoga Banyak Yang Sadar Dengan Penjelasan Ini Jazakumullah Khaira Barakallah Finafikum Mohon Maaf Atas Segala Kurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Balak Mata Sampaikan Jalan Sampaikan Sampaikan Van Sampaikan 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 Sampaikan